Halo guys, kali ini kita akan nge-review karakter Harley Quinn ya Ini figurnya dari SAF Tapi yang di cast, makanya disini tidak ada logo Bandai nya ya Ini untuk movie yang seri Suicide Sword Kalian pasti udah kenal kan, ini artisnya siapa? Ini artisnya Margot Nah, di karakternya ini Ceritanya si Harley Quinn tuh ditahan Jadi tahanan, ketangkep sama Batman Lalu menjadi pasukan untuk membela kebenaran Cuman dengan ancaman Jadi dia lebih sebenarnya kerja terpaksa ya Akhirnya cuma dibebasin lagi sama si Joker Oke, nah untuk karakternya ini sendiri Figurnya ini kurang lebih tingginya 6 inch Untuk skalanya 1 banding 12 ya Oke, kita langsung lihat dalamnya aja Nah, ini Disini kita dapat manualnya Harley Quinn Dan SH Figuarts Oke, ini operation manual Jadi misalnya teman-teman Bingung ini pasangnya dimana Atau caranya Jangan dipaksa nih Kalau ada tongkat Jangan dipaksa masuk Ternyata ini bisa dicopot dulu Lalu dipasangkan ya Oke, ini saya simpan lagi Kita langsung lihat Karakternya Ini dapat tambahan 2 headscope 1 handgun 1 tongkat baseball Sama 5 tangan 5 tangan ya Bukan 5 pasang tangan 5 tangan 3 untuk yang Tanpa sarung tangan 2 untuk yang Pakai sarung tangan Oke Kita langsung buka aja Ya, ini dia Pertama kita lihat Headscope-nya Untuk yang headscope ini Mukanya lagi diam ya Mirip ini Mirip banget sama Margaret Robbie Ya Bagus Pantingnya Keren Ya Nah Lalu yang satunya lagi Ini lagi Agak sedikit senyum Ya Untuk headscope-nya Cakep-cakep nih Nah Lalu kita dapat Handgun Ciri khas Senjata khasnya Hardie Queen nih Ini handgunnya Punya Model sendiri Unik Pegangannya warna putih Lalu Tongkat Baseball-nya Ada tulisan Good night Oke Ini dia Nah Nanti pas mau masang Ini dicabut dulu ya Dicabut Dulu Masukin ke tangannya Baru dipasang lagi Oke Jangan dipaksain Takutnya patah Nah Lalu kita Ke figure-nya Oke Nah Keren banget ya Headscope-nya Disini Ada tulisan Daddy Little Monster Ya Ini monsternya Si Joker Soalnya Oke Ceritanya Harley Quinn tuh Sebenernya Dulunya Dia dokter Ahli jiwa Loh Cuman Waktu Ketemu Joker Di Arkham Asylum Di penjaranya Si dokter ini Malah Suka Semen Joker Naksir Eh Sudah naksir Malah dia jadi Kayak gila juga Ini ikut-ikutan Kasian banget ya Ya Namanya juga cerita Oke Nah Ini dia Karakternya Oke Keren banget ya Cantik Cuman sayang Gila Miris Tapi Kalau gak gila Nanti Gak ada Musuhnya Batman Nah Ini Untuk Detailnya Ada Jacketnya Glossy Metallic Ada tulisan Di belakangnya Ya Keren Keren banget Detailnya Gak kalah Bagus deh Semenori Ini Hedgehog Bagus Pendingnya Juga Bagus Ya Keren ya Ya Nah Mantap Oke Kita coba Lihat lagi Untuk Cek Artikulasi Artikulasinya Ada dimana Pertama Di leher Di kepala Di lengan Di sikunya Lalu Di pergelangan Tangan Pergelangan Tangannya Baljoin Kecil Ya Nah Ini Ini juga Lalu Di perut Perut Bawah Juga Ada Di kaos Ini Antara Perut Sama Kaos Atas Itu Ada Join Nah Untuk Di kaki Ini Gak Terlalu Bisa Maksimum Ya Maksimum Segini Karena Dia Keganjel Sama Cana Ini Nah Untuk Kakinya Sendiri Bisa Sampai Segini Gak Terlalu Maksimum Juga Ya Untuk Kakinya Baljoin Dan Ini Juga Dikit Artikulasinya Gak Maksimal Karena Dia Ada Ganjelan Sepatu But Ya Nah Ini Untuk Di ujung Gak Ada Biasa Kan Kalau Sire Suka Ada Di ujung Sini Nah Untuk Ini Gak Ada Oke Nah Terima kasih Guys Jangan Lupa Kalau Misalnya Mau Review Satu Figure Komen Langsung Di Bawah Jangan Malu Malu Nanti Siapa Tau Kita Bisa Cariin Buat Kasih Review Figure Tersebut Oke Bye Bye Do